Jokowi Gaya pidato Jokowi dianggap piru Prabowo, ini kata anak buah mega. Wakil Ketua Umum Partai Grindra Fadlizon menduga, gaya pidato Jokowi dodo, Jokowi, kini sudah mulai meniru Prabowo Subianto. Karena tidak biasanya Jokowi berpidato meledak-ledak. Saat dikonformasi, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno membantahnya. Menurut dia apa yang disampaikan oleh Jokowi tidak sama sekali meniru gaya Prabowo Subianto. Oh enggak sama sekali tidak, ujar Hendrawan di gedung DPR, Jakarta, Senin, 9.4. Menurut Hendrawan, walaupun pidato Jokowi meledak-ledak, namun dia tetap orang Solo yang rendah hati. Memang tutur katanya saja kebetulan sedang meledak-ledak saat berbicara dengan relawannya. Tapi pada dasarnya Pak Jokowi tuh orangnya halus, namanya orang Solo, katanya. Lagian kata dia, selama ini Jokowi selalu menampilkan pidato yang biasa saja. Masyarakat saja akan bosan kalau menonton film atau sinetron yang begitu-begitu saja. Jadi wang sinetron saja kadang-kadang menakutkan, kadang mengebirakan, dan kadang penuh kejutan, ungkapnya. Karena itu, menurut anggota komisi XIDPR ini, pidato di Bogor itu adalah variasi gaya Jokowi. Jadi itu bukan luapan kemarahan. Ataupun luapan kekecewaan. Variasi gaya saja, setiap konsultan politik pasti begitu. Misalnya bilang kalau bisa jangan begitu terus gayanya, pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Fadli Zon menduga apa yang disampaikan oleh Jokowi mengikuti gaya pidato Prabowo Subianto. Ya mungkin mau niru-niru gaya pidato Pak Prabowo kali, ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 9.4. Sekadar informasi, saat bertemu dengan para relawannya di galang kemajuan senter di Bogor, Jawa Barat. Jokowi seakan meledak-ledak dalam pidatonya. Jokowi seakan marah lantaran Indonesia diprediksi bakal bubar di 2030, kemudian dirinya disebut pro terhadap asing, keturunan Partai Komunis Indonesia, PKI, dan juga ada gerakan nomor 2019 ganti presiden. Terima kasih telah menonton!